Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah berkenan singgah di channel ini Jadi karena kami kemarin sempat liburan sekeluarga ke Gris Selama hampir 3 minggu Aku gak sempat untuk membuat video tentang novel-novelku Atau kejadian-kejadian seram kiriman teman-teman Atau pengalamanku sendiri Nah karena hari ini kami sudah kembali ke rumah Maka ada kesempatan untuk take video lagi Untuk bercerita tentang pengalaman seram yang kami alami selama traveling Baik itu di Indonesia ataupun di beberapa negara lainnya Jadi kalau kalian tertarik dengan pengalaman-pengalaman seram yang kami alami Silahkan simak vlog ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe He's not dead He's not dead Why did you let me kill me? I'm not dead Kejadian seram pertama yang kami alami selama traveling Yaitu terjadi di pulau Karimun Jawa Yang letaknya di sebelah utara pulau Jawa Jadi waktu itu sekitar tahun 2015 Kalau tidak salah Kami mempunyai kesempatan untuk mudik ke Indonesia Jadi kami pulang ke rumahku di Jepara Dan lalu menuju ke Karimun Jawa Dari Jepara ke Karimun Jawa kami menggunakan bot Kapal cepat itu ya Selama perjalanan itu sekitar 2 jam perjalanan Dan sampai di sana kami menyewa sebuah motor Untuk transportasi kami selama berada di sana Dan di sana kami sehari-hari selalu berada di pantai Atau di area pantai setelah agak siang Sampai sekitar matahari tenggalam Jadi kami itu snorkeling, diving, dan lain-lain gitu Renang gitu ya Dan malamnya kami selalu makan di alun-alun Karimun Jawa Yang menunya kebanyakan Tentu saja ikan bakar, seafood, dan lain-lain itu Kepiting dan lain-lain Semuanya murah dan semuanya enak Jadi kami selalu makan di sana Dan sesekali makan di hotel Dan hari itu kebetulan aku sangat capek Karena seharian kami snorkeling, diving Dan diajak teman juga untuk berburu ikan Pakai tombak Jadi kami harus menyelang dalam sekitar 10 meter 12 meter, sekitar segitu Dan kami sempat dapat beberapa ikan juga Hasil tombakan kami Dan malam itu Karena sangat capek Sesampainya di hotel Aku langsung mandi Dan langsung tertidur pulas Sementara suamiku masih Main HP Karena dia kirim foto-foto video Traveling kami ke keluarganya di Belanda Nah Waktu itu Aku sempat Apa ya Terbangun gitu tengah malam Kok suamiku masih Duduk Masih Belum tidur juga kan Tapi waktu itu aku gak ngeh Ya sudah lah Aku Karena saking capeknya aku Aku gak bertanya apa-apa Aku kembali tidur Waktu pagi harinya Suamiku cerita Aku tadi malam Gak bisa tidur semalaman Dia bilang begitu Aku tanya Loh kenapa Apa kamu gak capek Gak tidur semalaman Aku bilang gitu kan Terus dia bilang Ada yang aneh Ada yang aneh di hotel ini Apa yang aneh Aku bilang gitu Aku tadi malam Setelah kamu mandi Dan kamu naik tempat tidur Lalu aku mandi Aku denger di belakang hotel itu Ada suara bayi nangis Kenceng Masa sih aku bilang itu kan Aku kok gak denger apa-apa Masa kamu gak denger Itu kenceng banget loh Enggak Aku gak denger apa-apa Tapi kan waktu Kamu mandi aja Setelah itu kan udah berhenti kan Enggak Suara itu gak berhenti Sampai kamu tidur pun Sampai tengah malam Itu semalaman Suara bayi nangis Pas Di belakang kamar kita Asa Aku bilang itu kan Terus Iya beneran Aku sampai gak Bisa tidur itu Karena suara bayinya Nangis itu kenceng banget Dia bilang gitu Nah Paginya Kami keluar Dari kamar kan Untuk breakfast Terus Aku tanya Kepagawe hotelnya Mas Ini hotelnya Kelihatan sepi Tamunya ada berapa Berapa kamar Memang hotelnya itu Waktu itu Hotel itu Hotel baru Dan kebetulan Itu low seasonnya Jadi gak banyak tamu yang datang Dan memang sepi sekali Gak cuma di hotel itu Tapi di hotel-hotel lain juga Kebetulan Sepi pengunjung Dan Dari kemarin Waktu kita masuk juga Aku gak melihat ada tamu lain disitu Jadi yang breakfast pun Juga cuma kami berdua Dan Kamarnya kalau gak salah itu Waktu itu sekitar 5 atau 4 kamar gitu Dan Pegawainya bilang Gak ada tamu lain tuh mbak Cuma mbak sama ini Suaminya Masa Kamar-kamarku Yang ini Kamar sebelah Kamar depan ini Gak gak ada Gak ada tamu mbak Sepi kosong Tamunya cuma mbaknya Sama masnya aja Berdua Aku diem Emangnya kenapa mbak? Oh gak apa-apa Aku bilang gitu kan Nah terus Iseng Setelah Sarapan Aku muter Ke belakang hotel Ke kamar belakang Ternyata Yang di belakang hotel itu Hutan dong Kebun gitu ya Tanaman Ya tanaman Tanaman kebun Tanaman Apa sih Waktu itu aku lupa Ya ada Tanaman jati juga Disana itu Ada tanaman Tanaman khas pulau gitu ya Ada sengon Dan lain-lain Ini Ternyata Di belakang hotel itu Teping Gak ada perkampungan Gak ada apa Kebun Langsung Teping Menjulang gitu Jadi gak ada Rumah satupun Gak ada perkampungan Gak ada kamar lain Dan itu hotel itu Juga lumayan jauh Dari jalan Jadi Gak ada bangunan lain Di sekitar itu Dan Anehnya Kenapa suamiku Dengar suara Bayi nangis Semalaman Terus Aku waktu itu Menggoda dia Si aku bilang gitu Ah Kamu kan gak percaya Sama hantu Aku bilang gitu Iya awalnya Aku gak percaya Tapi siapa yang nangis Dia bilang gitu Kan gak ada manusia Dia bilang gitu Jadi sekarang Kamu percaya hantu Dia diem Yang namanya bule Kan susah Kalau diajak Ditanyain soal Perhantu-hantuan gitu Kan mereka skeptis ya Percaya gak percaya gitu Tapi dia bilang Bener kok Aku denger suara bayi nangis Sampai tengah malam Sampai dini hari Makanya aku gak bisa tidur Yaudah Tapi bagiku sih Itu memang ganjil ya Karena Kenapa yang denger Cuma dia Bukan aku Aku gak denger Padahal beberapa kali Waktu malam itu Aku sempat ngelilir Beberapa kali Dan gak denger apa-apa Dan aku memang Lihat dia masih duduk Aku pikir Karena dia masih sibuk Chatting sama keluarganya Atau bagaimana kan Ternyata gak Dia memang gak bisa tidur Karena katanya Berisik denger suara bayi nangis Nah itu pengalaman kami Nah itu pengalaman kami yang pertama Yang di Indonesia Yang sebetulnya ada Pengalaman-pengalaman lain juga Di beberapa daerah Tapi Nah udahlah Gak terlalu penting juga Jadi itu pengalaman kami Serem ya Pengalaman seram kedua Yang kami alami Selama traveling itu Terjadi di Gran Canaria Kepulauan Canaria Negara Spanyol Jadi waktu itu Sekitar tahun 2017 Kalau gak salah Kami berdua Ke Gran Canaria Jadi Di pulau itu Kami menyewa Beberapa akomodasi Dan itu Kebetulan akomodasi Yang terakhir Dan Dari Akomodasi sebelumnya Kami berkendara Sekitar Satu setengah jam Menuju ke Akomodasi yang terakhir itu Yang letaknya Di ujung Paling ujung Dari pulau itu Nah karena Kami check outnya Dari akomodasi yang terakhir itu Udah agak siang Lalu kami Mampir-mampir Beli Souvenir Dan Makan Sampai Senja Sampai malam Akhirnya Kami tiba di Akomodasi terakhir itu Sudah Lumayan gelap Jadi matahari Sudah terbenam Waktu itu Kata suami Kan Nanti Sampai sana Tinggal tidur Istirahat Jadi Waktu itu Hampir Mahrib ya Istilahnya Hampir matahari Tenggalang Kami tiba di sana Letaknya Akomodasi itu Paling Ujung Pulau Dan Seperti Dibangun di atas Tebing-tebing Batu karang Ternyata Dari Area Umum Ketempat Akomodasi itu Lumayan Jauh Jadi Dari Pusat keramaian Kota Masih berkendara Kesana Sekitar setengah jam Itu Melewati Area yang Benar-benar Sepi Hanya Hamparan Tanah Kosong Berbatu-batu Jadi Benar-benar Sepi Rumah-rumah Penduduk pun Tidak ada Jadi Jalan ke sana Itu Jalan yang Digunakan Untuk Ke Penginapan Itu Dan Ke Sebuah Mercusuar Atau Apa ya Rumah lampu Rumah lampu Yang memberi Petunjuk Kepada Melayan Atau Kapal Itu Yang ada Lampunya Di atas Mercusuar Nah Kami Di sana Disambut Sama Pemilik Akomodasi Dia Perempuan Spanyol Berbicara Dengan Bahasa Inggris Yang Tidak Begitu Lancar Menerangkan Bahwa Kamarnya Ini Sudah Selesai Tidak Begitu Lama Dia Menerangkan Langsung Keluar Lagi Jadi Kesan Pertama Kami Masuk Ke Perumahan Akomodasi Itu Aku Nyebutnya Resot Jadi Bangunannya Itu Lumayan Unik Jauh Dari Akomodasi Manapun Jadi Dia Benar-benar Berada Di Ujung Dari Pulau Itu Dan Bangunannya Itu Tidak Beraturan Seperti Kotak Kotak Atau Seperti Bangunan Pada Umumnya Tidak Jadi Dia Seperti Batu Batuan Yang Ditumpuk Itu Dibuat Dinding Tangganya Melingkar Kita Naik Ke Atas Di Bawah Kita Ada Kamar Resot Lain Jadi Kita Naik Ke Atas Kamar Kita Ada Di Atas Itu Akomodasi Yang Kita Sewa Terdiri Dari Dua Buah Kamar Yang Satu Besar Yang Satu Kamar Anak Anak Dengan Tempat Tidur Susun Dengan Satu Buah Kamar Mandi Yang Terletak Di Antara Dua Kamar Itu Lalu Ada Dapur Dan Ruang Duduk Yang Ada Balkoninya Menuju Ke Laut Jadi Waktu Itu Kita Naik Ke Tangga Ke Atas Menuju Ke Akomodasi Kita Tangganya Melingkar Kita Buka Pintu Waktu Itu Kesan Pertama Aku Masuk Akomodasi Itu Bau Jamur Aku Heran Karena Kenapa Akomodasi Ini Seperti Lama Tidak Pernah Ditempati Baunya Aroma Aroma Jamur Yang Apek Padahal Kalau Seandainya Akomodasi Itu Ditempati Setiap Hari Pasti Tidak Apek Karena Langsung Balkonnya Menghadap Ke Laut Dan Ada Cahaya Matahari Dari Arah Matahari Tenggal Lamia Disana Jadi Mana Mungkin Bau Apek Pasti Bau Apek Ini Terjadi Karena Bangunan Ini Jarang Dibuka Atau Digunakan Tapi Waktu itu Aku Tidak Berpikir Panjang Karena Kami Sudah Benar Benar Capek Sudah Ngantuk Habis Makan Juga Jadi Rencana Kami Hanya Tidur Hanya Mandi Dan Tidur Sudah Jadi Jadi Kami Malam Itu Mandi Istirahat Bongkar Bongkar Pakaian Lalu Tidur Waktu Aku Masuk Ke Kamar Utama Karena Kita Tidur Di Kamar Anak Anak Karena Tempat Tidurnya Kecil Dan Ada Tempat Tidur Susun Jadi Tidur Di Kamar Tidur Utama Itulah Hawanya Langsung Gak Enak Aku Langsung Entahlah Aku Mungkin Sensitif Ya Aku Langsung Masuk Langsung Keluar Lagi Aku Bilang Sama Suami Kamu Masuk Dong Ke Kamar Ini Kenapa Gak Papa Aku Mau Mandi Kamu Duduk Aja Di Kamar Ini Terus Suami Yang Semula Duduk Di Ruang Duduk Dia Pindah Ke Kamar Dia Apa Buka HP Di Dalam Kamar Sementara Aku Mandi Di Dalam Kamar Itu Ada Beberapa Lukisan Lukisan Minyak Tradisional Tema Temanya Tradisional Ada Yang Bunga Bunga Ada Yang Bangunan Bangunan Rumah Khas Spanyol Tapi Ada Satu Lukisan Yang Membuat Aku Benar Tidak Nyaman Berada Di Kamar Itu Lukisannya Itu Perempuan Berdiri Menghadap Laut Dalam Keadaan Lautnya Itu Gelap Entah Itu Matahari Tenggelam Atau Matahari Motorbit Aku Enggak Tahu Tapi Perempuan Itu Hanya Siluet Dari Belakang Rambut Yang Berkibar Panjang Dia Berdiri Pakaian Biasa Pakaian Rok Panjang Rambut Rambut Berkibar Ke Arah Kanan Siluet Background Gelap Dan Di Depannya Ada Merjus War Merjus War Yang Aku Lihat Itu Di Lukisan Itu Kata Suamiku Seperti Merjus War Di Dekat Resort Itu Yang Kami Lihat Itu Aku Berdiri Lihat Lukisan Itu Lama Lama Akhirnya Aku Tahan Aku Berkibar Sama Suami Tolong Dok Lukisan Itu Diturunkan Lalu Dihadapkan Ke Dinding Saja Emang Kenapa Suamiku Nggak Apa-apa Aku Nggak Nyaman Aja Lihatnya Ada Di Kamar Kita Ini Yaudah Terus Akhirnya Dia Turunin Lukisan Itu Terus Dihadapkan Ke Tembok Jadi Aku Nggak Bisa Lihat Aku Cuma Bisa Lihat Belakangnya Aja Udah Malam Itu Kami Tidur Malam Itu Kami Tidur Set Tiba-tiba Tengah Malam Itu Tempat Tidur Kami Kan Satu Satu Bed Besar Itu Seperti Digoyang Goyang Aku Kalau Manggil Suami Sayang Apa Itu Dia Ternyata Tertidur Nggak Tahu Apa Itu Tempat Tidur Ciduk 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 Gitu Kayak Didorong Dorong Jadi Menghantam Ke Kepala Ranjang Itu Kan Besi Besi Kepala Ranjang Itu Seperti Didorong Dorong Ke Dinding Jadi Tempat Tidurnya Goyang Semalaman Tapi Karena Saking Aku Ngantuk Suami Ngantuk Aku Saat Itu Mikir Aku Ini Ngimpi Kalian Tapi Aku Yakin Itu Nggak Ngimpi Cuma Karena Saking Aku Capeknya Aku Nggak Ngeraken Nggak 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 Ambil Pusing Tetap Tidur Duk 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 Itu Setelah Paginya Aku Bangun Aku Mikir Semalam Suara Apa ya Apa Memang Itu Suara Dari Tempat Tidur Yang Menghantam Dinding Atau Ada Seseorang Yang Ngetuk Dinding 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 Batu Di Semen Putih Jadi Batunya Timbul Aku Pikir Itu Semen Ada Orang Yang Ngetuk Dari Luar Tapi Aku Berang Sama Sama Kamu Denger Tadi Malam Ya Denger Tempat Tidurnya Kan Getar Kerasa Jadi Jiduk 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 Aku Kan Menuju Ke Balkon Aku Penasaran Kalau Tetangga Yang Lakuin Ini Kok Iseng Banget Ngapain Terus Aku Nengok Ke Arah Belakang Kamar Itu Ternyata Di Belakang Kamar Itu Tidak Ada Bangunan Apa Apa Jadi Ternyata Tidak Berbatasan Dengan Kamar Lain Tidak Berbatasan Dengan Bangunan Lain Jadi Belakang Kamar Ya Udah Posisi Kamar Kami Berada Di Yang Dorong Tempat Tidur Kami Berarti Bukan Dari Luar Karena Posisi Dari Kamar Kami Ketanah Itu Ada Kali Lima Meter Ada Kan Gak Mungkin Kalau Manusia Ngetok Ngetok Dari Luar Kamar Melayang Kan Gak Mungkin Dan Kami Memang Ngerasa Tempat Tidur Kami Bergetar Bergetarnya Dijeduk Jeduk Ketemok Aku Waktu Itu Aduh Ini Udah Nggak Beres Ini Rumah Tapi Kan Kita Udah Baking Sekitar Empat Hari Kalau Nggak Salah Mahal Juga Kan Sayang Kalau Mau Pindah Lagi Nah Waktu Aku Nengok Gak Dan Luar Kamarku Itu Dari Balkon Itu Aku Juga Sempat Melirik Ke Arah Kanan Ternyata Kalau Dari Balkon Ku Itu Yang Ke Arah Kanan Itu Hanya Selisih Berapa Meter Itu Ada Bangunan Resot Lain Yang Terbengkalai Jadi Kalau Dari Bawah Itu Nggak Kelihatan Aku Pikirkan Hotel Lain Atau Resot Lain Ternyata Setelah Dari Arah Balkon Ku Itu Kalau Misalnya Benar-benar Sejajar Dengar Balkon Ku Itu Ada Hotel Lain Dan Hotel Itu Benar-benar Kosong Merusak Berantakan Sampai Entah Itu Hotel Entah Villa Atau Resot Tapi Benar-benar Kusernya Itu Nggak ada Kacanya Nggak ada Pintunya Jadi Memang Rangka-rangka Semen Bangunan Yang Kosong Melompong Dengan Semen Yang Terlupas Disana Sini Batunya Pada Rumpal Lalu Ada Besi-besi Mencuat Disana Sini Jadi Entah Itu Bekas Resot Atau Resot Yang Dibangun Tapi Belum Sempat Dipakai Atau Bagaimana Jadi Benar-benar Mengerikan Ternyata Dan Itu Nggak Kita Lihat Di Websitenya Atau Di Brosurnya Karena Mereka Mengambil Foto Resot Yang kami Tempati Itu Dari Sisi Lain Dari Bagian Lain Jadi Yang Resot Di Sebelah Kami Persis Yang Sebelah Kanan Itu Sama Sekali Nggak Kelihatan Dan Itu Benar-benar Ini Apa Jadi Saat Malam Kami Yang Biasanya Suka Nongkrong Nongkrong Di Balkon Melihat Laut Lepas Jadi Suara Laut Itu Benar-benar Kenceng Lagi Kenceng Banget Itu Kami Nggak Berani Nongkrong Lagi Di Balkon Karena Pemandangannya Bukan Ke Laut Tapi Ke Balkon Di Resot Sebelah Itu Yang Benar-benar Creepy Yang Benar-benar Gelap Kosong Dan Rusak Parah Dan Itu Benar-benar Sepanjang Pengalaman Kau Adalah Kamar Akomodas Yang Paling Mengerikan Bukan Bukan Saja Di Dalam Tapi Juga Di Luar Dan Hawanya Benar-benar Bikin Kami Merasa Nggak Nyaman Kembali Ke Resot Itu Meskipun Kami Sudah Lelah Sudah Capek Tapi Karena Kata Suamiku Resot Resot Lain Di Sekitar Situ Juga Sama Situasinya Dan Nggak Mungkin Pindah Juga Karena Kami Udah Bayar Sekitar Empat Atau Lima Malam Sayang Uangnya Karena Mahal Yaudah Kami Bertahan Disitu Dan Gangguan Itu Terjadi Di Malam Kedua Lagi Tapi Untuk Malam Selanjutnya Nggak Karena Aku Udah Nyiapin Mental Mungkin Jadi Entahlah Tapi Memang Merasa Nggak Enak Sekali Di Kamar Itu Terutama Karena Aromanya Yang Aromanya Jamur Aromanya Nah Itu Pengalaman Kedua Kami Di Grand Canaria Yang Sampai Sekarang Aku Masih Ingat Detailnya Karena Ya Itu Hotel Hotel Itu Atau Resort Itu Benar-benar Terpencil Jauh Dari Mana-mana Oh Ya Satu Lagi Karena Kan Suami Memang Kesana Kan Tujuan Katanya Selain Sepi Enak Untuk Istirahat Kan Juga Ada Mercusuar Itu Dan Saat Hari Kedua Atau Ketiga Kami Mengunjungi Mercusuar Dan Memang Mercusuar Itu Persis Seperti Yang Dilukisan Perempuan Dengan Lambut Panjang Dengan Siluet Itu Dan Dan Aku Tidak Mau Berlama Di Sana Yaitu Pengalaman Kedua Kami Yang Menyeramkan Selama Liburan Gitu Gitu Pengalaman Seram Yang Ketiga Yang Terjadi Selama Liburan Kami Terjadi Di Pulau Levkada Di Gris Yunani Juga Dan Itu Baru Saja Tahun Kemarin Jadi Kami Pergi Sekeluarga Ada Mas Ena Juga Ada Mas Firman Juga Kami Berempat Pergi Ke Gris Waktu Itu Kami Liburannya Sekitar Hampir 6 Minggu Di Levkada Itu Di Akomodasi Ke Empat Kami Itu Bentuknya Di Sebuah Pulau Rumahnya Kan Jalannya Berkelok Kelok Itu Kalau Masuk Naik Turun Jalannya Kecil Sempit Jadi Hanya Bisa Dilalui Satu Mobil Jadi Kalau Ada Mobil Yang Bersisian Yang Satu Harus Masuk Ke Bekarangan Rumah Orang Dulu Baru Baru Mobil Yang Satunya Lagi Bisa Melaju Seperti Itu Nah Yang Akomodasi Di Bawah Itu Kosong Kami Menyewa Akomodasi Yang Di Atas Jadi Dari Pintu Masuk Kami Tangganya Selebar Sekitar Satu Meter Lumayan Sempit Lalu Naik Ke Atas Itu Di Sisi Kiri Langsung Kamar Mandi Lalu Ada Dapur Dan Ruang Makan Dan Dua Kamar Di Sisi Kanan Kami Jadi Yang Satu Kamar Ditempati Sama Mas Fir Yang Satu Kamar Aku Suami Dan Mas Enah Jadi Kami Tinggal Disitu Suatu Malam Kami Sudah Kembali Dari Makan Sudah Kembali Dari Restoran Relax Tenang Tenang Mas Sena Itu Udah Mau Bubuk Dia Udah Mau Bubuk Ngantuk Dia Masih Bercanda Bercanda Sama Papanya Di Dalam Kamar Aku Masih Cuci Cuci Piring Masih Bersihin Dapur Itu Kan Meskipun Kita Tidak Masak Disitu Tapi Kadang Kita Bikin Kopi Teh Masih Ada Gelas Yang Kotor Juga Dan Makanan Yang Kami Bawa Juga Dari Warung Warung Resto Atau Toko Saat Itu Aku Udah Selesai Cuci Piring Aku Main HP Mas Zena Sama Papanya Masih Di Dalam Kamar Mas Irman Keluar Dari Kamar Mandi Terus Gak Tau Kenapa Dia Nolah Ketangga Jadi Kan Tangga Itu Gelap Kalau Pintu Depan Ditutup Itu Tangga Langsung Gelap Jadi Yang Terkena Sinar Lampu Itu Cuma Bagian Atas Aja Mas Mas Itu Nolah Ke Tangga Udah Gitu Aja Sebentar Beberapa Detik Terus Dia Masuk Ke Kamarnya Ganti Pakaian Terus Dia Gabung Duduk Sama Aku Di Dapur Sambil Main HP Terus Dia Mau Bikin Kopi Atau Teh Gitu Kan Terus Dia Dengar Suara Suamiku Bercanda Di Dalam Kamar Terus Dia Bilang Gini Ibu Itu Kalau Manggil Suamiku Kan Manggil Nama Si Chris Ada Di Dalam Kamar Iya Aku Belang Kan Dari Tadi Dalam Kamar Kenapa Emang Tadi Yang Aku Lihat Di Tangga Siapa Apa Emang Aku Dari Tadi Dia Di Kamar Kalau Misalnya Dia Keluar Kamar Kan Pasti Melewatin Aku Bang Aku Disini Dari Tadi Beneran Aku Barusan Lihat Laki Laki Di Tangga Laki Jadi Kata Dia Laki Itu Bule Duduk Di Tangga Duduk Di Tangga Itu Dia Bertelanjang Ledah Jadi Menghadap Ke arah Pintu Jadi Membelagangi Mas Firman Jadi Yang Dilihat Cuma Punggung Ke Atas Dan Kepalanya Itu Katanya Agak Botak Kalau Suamiku Kan Memang Potongan Rambutnya Memang Sangat Pendek Jadi Kalau Cukur Itu Kadang Memang Mepet Paling Sesenti Dua Senti Jadi Kalau Orang Lihat Sekilas Kayak Gundul Putak Ya Enggak Tapi Karena Waktu Itu Agak Gelap Jadi Mas Firid Ngiranya Itu Suamiku Karena Dia Lihatnya Cuma Sekilas Ada Orang Duduk Di Sana Ada Pintu Depan Tapi Posisi Pintu Depannya Tersutup Dia Lihatnya Punggung Ke Atas Kepalanya Agak Botak Terus Katanya Dia Lihat Perlahan Sosok Itu Bangkit Berdiri Terus Turun Tangga Terus Dia Nggak Nggak Ngelihat Lagi Sampai Keluarkan Terus 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 Nggak Tahu Aku Terus Ganti Pakaian Jadi Aku Nggak Lihat Lagi Itu Kemana Kan Aku Pikir Itu Chris Mau Entah Ngecek Apa Di Mobil Atau Mengambil Sesuatu Di Mobil Kan Makanya Aku Nggak Lihat Lagi Itu Kata Mas Firman Jadi Aku Nggak Melihat Apa-apa Tapi Mas Firman Anak Lelakiku Yang Melihat Itu Dan Dia Benar-benar Kaget Karena Awalnya Dia Mengira Itu Kan Soamiku Ternyata Nggak Dan Kalaupun Itu Seseorang Itu Nggak Mungkin Masuk Dan Keluar Rumah Tanpa Membuka Pintu Kan Nggak Mungkin Karena Pintunya Sejak Kami Naik Kata Sudah Kami Kunci Yang Pintu Bawah Jadi Kalaupun Itu Manusia Kalau Dia Keluar Dari Rumah Ini Pastikan Kedengaran Suara Pintu Dibuka Karena Pintunya Itu Kalau Dibuka Atau Ditutup Itu Pasti Berisik Karena Ada Penghalang Menyambut Itu Jadi Pintunya Double Jadi Kalau Dia Keluar Dari Rumah Itu Harus Membuka Dua Pintu Dan Itu Sangat Berisik Kalau Ada Orang Keluar Masuk Dan Ya Itulah Ya Mungkin Gak Begitu Seram Bagi Kalian Tapi Bagi Kami Lumayan Mencekam Apalagi Kadang Masena Nunjuk Sesuatu Yang Gak Jelas Sambil Rewel Nah Itu Tadi Tiga Pengalaman Seram Selama Kami Traveling Ada Juga Pengalaman Lain Tapi Mungkin Nanti Aku Share Di Lain Waktu Jadi Kalau Kalian Suka Kisah Yang Aku Bagi Silahkan Berikan Like Silahkan Di Share Supaya Yang Lain Lain Juga Suka Mengikuti Channel Ini Dan Jangan Lupa Di Subscribe Karena Dukungan Kalian Adalah Penyemangatku Untuk Bikin Konten Selanjutnya Jadi Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menyaksikan Vlog Ini Hingga Selesai Semoga Kalian Sehat Walafiat Sampai Jumpa Lagi Di Vlog Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai